Pertempuran Rusia-Ukraina di garis depan makin sengit. Pasukan Kiev tetap teguh melakukan serangan balik ke Rusia dengan alat-alat militernya model era Soviet. Ukraina mengaku kewalahan kalau menghalau pesawat canggih Rusia dengan helikopter Ukraina. Pasukan Kiev mengakui bahwa serangan baliknya terhadap Rusia melambat. Tentara Ukraina berharap Barat segera mengirimkan bantuan jet tempur F-16. Amerika Serikat sedianya telah menyetujui pengiriman F-16 ke Ukraina. AS merestui permintaan Denmark dan Belanda yang akan mengirimkan jet tempur itu ke Kiev. Namun belum jelas kapan pesawat itu akan dikirimkan ke Ukraina. Pasalnya AS berjanji mengirimkan F-16 jika militer udara Ukraina telah rampung pelatihan penerbangan. Sejak menghadapi invasi Rusia, Ukraina ngotot berusaha untuk mendapatkan F-16 buatan AS. Hal itu demi memperkuat wilayah udara Ukraina dalam menghadapi Rusia. Namun AS pernah menekankan bahwa sebenarnya F-16 tidak akan banyak membantu Ukraina. Serangan balik Ukraina yang melambat disebut memicu sedikit keraguan Barat atas bantuan militernya yang tak sedikit ke Kiev. Menteri luar negeri Ukraina Demitro Kuleba mengatakan Barat tak menekankan Kiev untuk meraih kemenangan lebih cepat. Namun laporan di media AS menunjukkan adanya kekhawatiran yang semakin besar di Washington mengenai laju kemajuan serta strategi medan perang Ukraina. Sehingga hal ini pun meningkatkan keraguan mengenai berapa lama sekutu paling setia Kiev itu dapat mempertahankan dukungannya. Sementara itu perkiraan intelijen AS menunjukkan kerugian yang sangat besar bagi Ukraina dengan sekitar 70 ribu personel militernya yang tewas dan bahkan lebih banyak lagi tentara yang terluka. Terima kasih telah menonton!